Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Ini peringatan terakhir. Jangan kamu ganggumnya lagi. Jangan sampai jumpa. 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 Apaan sih mau biasa aja deh Gak deh Eh lo bengong aja sih, turun dulu baru kita Gak, males gitu Daripada bengong gini Ayo dong, udah deh Ayo dong, udah lama kan Oke? Oke nih Ayo Ya Ini dia cewek yang tepat Untuk ngebales pacar gue yang brengsek Yang pergi sama laki-laki tua Karena harta Halo Rani Ya malam pak Besok saya akan datang terlambat Karena ada meeting di luar kantor Dan juga tolong kamu bilang sama Bu Indah Supaya dia datang ke pabrik Dia harus melihat suasana kerja di sana Sekaligus mengenali perusahaan Iya dan juga tolong kamu sampaikan sama Pak Aram Kepala tarif kepala pabrik Supaya dia menemani Bu Indah Makasih Rani Erwin Kamu sudah keperlaluan ya Mama kira kamu sudah ngumpulkan semua tentang perempuan itu Ma Indah yang Erwin maksud Nggak usah diteruskan Ya nggak mau lagi denger nama perempuan itu Kenapa sih Ma semua jadi panik begini? Tidak ada yang panik disini Yang ada hanya kejengkelan Biar kamu tahu ya Mama dan Astri Alahi kalau mendengar nama perempuan itu Erwin jadi bingung Pertama Astri pernah bilang kalau dia itu nggak benci lagi sama Indah Ya dia hanya mencoba supaya kamu menenangkan pikiran kamu Tapi namanya hati kecil dia tetap tidak akan menerima perempuan itu Itu adalah sikap munafik Ma Tapi sekarang Erwin tidak mau membicarakan soal kemunafikan Erwin hanya mau bilang Bahwa yang kedua Indah yang barusan Erwin bicarakan dengan sekretaris Erwin Sama sekali tidak ada hubungannya dengan istri Erwin Yang telah pergi meninggalkan Erwin dalam keadaan hamil Karena tekanan Mama Mungkin di negeri ini masih banyak Orang yang memiliki nama sama dengan dia Iya Tapi ini demi untuk ketenangan rumah tangga kalian Biarpun seratus juta nama perempuan itu ada di dunia ini Mama minta sama kamu Jangan sebut-sebut nama perempuan itu lagi Ma Erwin sudah cukup mengalah dengan Astri Dan cukup patuh dengan Mama Sampai-sampai Erwin harus mengorbankan wanita yang pernah Erwin nikahi Dan sekarang dia telah pergi Dengan membawa cucu Mama dalam kandungannya Semua ini ada batasnya, Ma Erwin tidak mau terus-menerus ditekan Apalagi hanya karena hal-hal sepela seperti ini Erwin capek, Ma Kamu kok makannya sambil mikir, Su? Kamu bingung ya karena bapak saya ngomongin pernikahan sama kamu? Terus kenapa? Saya lagi mikir dengan Mama saya Saya udah pasang iklan di Koran Tapi masih belum ada jawaban Saya juga gak tahu keadaannya gimana Kondisinya seperti apa saya gak tahu Ya udahlah Saya doain Moga-moga kondisi ibu kamu baik-baik aja Terus kamu sama kakak kamu bisa cepat-cepat ketemu sama ibu kamu Ya? Sekarang ini lagi istirahat makan Tapi di mana ya? Oh itu bu yang namanya ibu indah Terima kasih Sekarang kamu boleh istirahat makan siang Permisi Terima kasih Kamu orang baru disini Ma Gimana sih kamu? Kamu tahu apa kesalahan kamu? Saya benar-benar minta maaf Itu bukan jawaban yang saya minta Pertama Kamu minum di tempat kerja Yang kedua Kamu mengatasi pakaian saya yang harganya 100 kali lebih mahal dari gaji kamu Ada apa bu? Segera beritahu Pak Erwin Saya mau perempuan ini dipedah sekarang juga Apakah ini tidak berlebihan bu? Kalau kamu masih mau kerja disini Jangan sekali-sekali komentari keputusan saya Tidak apa-apa Saya dipecat dari sini Ini memang kesalahan saya Pak Arief tidak usah khawatir Tidak akan terjadi pemecatan Ya Jadi sekarang Pak Arief bisa kembali ke pabrik Baik Saya permisi Pak Asri benar-benar keterlaluan Sebaiknya Bu Indah bicarakan dulu sama Pak Erwin Saya rasa Dia tidak akan memecat ibu hanya karena masalah kecil tadi Lagipula itu bukan salah Bu Indah Orang kecil itu selalu salah Karena kebenaran adalah hak monopoli orang-orang di atas Siapa bilang? Saya ingin bicara empat mata dengan Bu Indah Baik Pak Pak Saya mohon pamit Saya mau berhenti bekerja Silahkan duduk dulu Bu Saya sudah menerima laporan dari Pak Arief Dan Atas nama istri saya Saya minta maaf yang sebesar-besarnya Bu Saya rasa Istri Bapak tidak akan memaafkan saya Saya kan sudah sering bilang sama ibu Bahwa ibu itu bagi saya Sudah lebih dari sekedar seorang karyawati di perusahaan ini Bu Dan saya rasa Sudah saatnya saya menjelaskan Tentang istri sayang sekarang sama ibu Ibu bersedia menjadi pendengar Ibu bersedia menjadi pendengar Ibu bersedia menjadi pendengar Yeah Ibu bersedia menjadi pendengar Ibu bersedia menjadi pendengar Dari kemarin, kalau kamu harus banyak istirahat. Ya, kamu juga akan harus juga menjaga kandungan kamu. Tapi saya sudah merasa agak baik, kan, dok? Saya pikir lebih baik saya ke rumah sakit bisa beraktivitas daripada saya hanya di rumah saja. Mari. Begitulah perjalanan hidup saya. Saya merasa dijajah oleh dua orang wanita. Pertama, ibu saya sendiri. Kedua, oleh wanita pilihan ibu saya. Jangan korbankan kehidupan bapak demi untuk membela saya. Saya tidak membela ibu. Saya tidak membela siapa-siapa. Saya hanya tidak tahan menghadapi tekanan ini, ibu. Saya berpikir untuk menceraikan istri saya yang sekarang. Kalau bapak bercerai, dua hati akan terluka. Hati istri bapak dan hati ibunya bapak. Kenapa saya harus memikirkan luka mereka? Kalau mereka terus menerus melukai saya, bu. Saya sudah mendengar semua cerita bapak. Saya mohon pamit. Saya tidak izinkan ibu berhenti. Kalau ibu memang tetap ingin berhenti sekarang, berarti itu mendorong saya untuk percara ibu. Terima kasih atas kebaikan bapak. Saya akan mencoba untuk terus bekerja di sini. Semoga kamu segera bertemu dengan mama kamu. Biar kalian bisa berkumpul kembali seperti dulu. Terima kasih atas doanya, dok. Setelah tahu kondisi kamu, saya yakin mama kamu pasti seperti saya. Mendorong kamu menikah setelah melahirkan anak kamu. Tahu enggak, saya punya feeling kuat kalau kamu akan segera ketemu dengan mama kamu. Saya harap feeling dokter akan terwujud. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.